Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya lanjutkan untuk tutorial simulasi hekras Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk simulasi unsteady Saya buka simulasi yang kemarin Nah, ini, kalau ini kemarin simulasinya adalah steady ini, steady flow Jadi, maksudnya, kalau steady flow itu ya debitnya itu cuma 1 Jadi, dari waktu ke waktu debitnya sama Itu steady, kalau unsteady Nah, kalau unsteady itu nanti debitnya dari waktu ke waktu itu berubah bisa naik, bisa turun Oke, sebelum ke sana kita mau menyiapkan debitnya dulu Jadi, kalau kemarin kita lihat ini steady ini kita pakai debit yang kemarin Nah, ini debitnya 400 banyak saya Nah, ini saya asumsikan bahwa ini adalah debit puncaknya debit puncak atau nanti ini atau nanti ini kalau di perencanaan ya ini debit puncak banjirnya untuk perencanaan Nah, jadi kalau unsteady kita membuat debit dari waktu ke waktu itu berbeda Nah, umumnya kalau dalam perencanaan ya unsteady itu nanti debitnya itu berupa hidrograph kalau kalian sudah faham hidrologi atau analisis hidrologi kalian salah satu luarannya kalian belajar hidrologi itu adalah membuat hidrograph banjir rancangan Nah, itu data itu yang kita gunakan untuk simulasi baik, untuk yang di sini saya menggunakan asumsi saja jadi kalau yang namanya debit itu debit itu hidrograph itu naik terus turun terus ada puncaknya ada puncaknya Nah, misalnya debit itu kita terjalan dari jam ke 0 jam ke 0 kita ambil nanti runningnya per jam saja per jam saja misalnya kita mau simulasi dalam jangka waktu katakanlah 26 jam kemudian debit puncak itu terjadi ini hanya misal saja terjadi pada jam ke 4 jadi 400 nah kemudian jam 0 ini kalau disimulasi jangan pakai 0 jangan pakai 0 tapi beri angka awal misalnya 1 kemudian di akhir juga 1 nah debit hidrographnya nanti akan kita dekati dengan bentuk segitiga linear saja jadi ini yang kosong-kosong ini nanti akan kita interpolasi nah caranya gini ini kita pakai forecast ya titik ini 0 sorry ini 0 terus ini 4 jam ke 0 itu 1 jam ke 4 itu 400 nah terus kita interpolasi disini ini sama dengan forecast yang kita pakai forecast ini ini X nya yang di interpolasi yang ini ketutup nah yang nah ini ini mau kita interpolasi A3 ini mau kita interpolasi kemudian dilanjutkan ini pakai titik 2 spasinya titik 2 noun Z noun Z itu adalah nilai debitnya ini kita block kemudian ini ada batas bawah batas atasnya terus titik 2 lagi ini punya saya titik 2 mungkin punya kalian nanti pembatas itu ya atau spasi dalam rumusan itu ada yang koma ada yang titik 2 punya saya titik 2 saya titik 2 nah ini pindah ke sini X nya adalah yang ini oke terus tutup kurung nah karena ini akan kita kunci berarti ini kita kasih dolar tekan F4 taruh disini F4 klik disini F4 klik disini F4 sudah terkunci kalau kita klik nah ini yang X nya ini batasan interpolasi jadi kalau tadi disini adalah X nya itu adalah ini Z nya ini oke saya spasi terus ini kita interpolasi kita tarik udah terus antara ini sampai ini juga kita interpolasi berarti ini sama dengan forecast juga X nya adalah nah ini karena ada rumusnya tidak bisa langsung saya klik disini saya klik di bawahnya baru saya taruh di atasnya nah jadi A7 titik 2 nonce Z nya adalah yang ini ini debit yang disari titik 2 lagi untuk nilai X nya yang ini sorry maaf maaf saya ulang ini berarti kan ini 4 ini 26 ya berarti ganti ini ini 4 terus 26 4 itu 400 nilainya yang ini 1 oke kita ulang ini sama dengan forecast nilai X nya ini titik 2 nonce ini titik 2 nonce X nya ini titik 2 enter terus kita kunci F4 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 terus kita copy ke sini nah nah ini sudah ada hasil interpolasinya ini kalau kita gambar hidrograph nya jadinya adalah ini nah seperti ini ini nanti yang akan kita simulasikan jadi hidrograph itu debitnya mulai kecil terus naik puncak terus turun lagi ini hanya pendekatan pendekatan yang umumnya kalau hidrograph itu bentuknya segitiga oke jadi nanti ini data ini yang akan kita masukkan oke selanjutnya kita simulasikan di sini ya ini saya post kita ke unsteady ini nah disini boundary nya 2 hulu sama yang hilir ya hulu sama yang hilir nah ini yang hulu yang 17 yang diberi debit nanti yang hilir itu adalah yang yang hilir ini kita normal depth ya seperti kemarin 0,001 oke nah yang ini yang hulu ini adalah flow hidrograph ini nah ini kita klik hidrograph nah terus kita masukkan ini data ini kita copy saja ini data debitnya ini juga sudah di setting per jam kita copy di sini kita copy ctrl c terus ini kita klik di bagian sini biar terselek semua ctrl v nah sudah jadi ini nah ini sampai di jam ke-26 terus misalnya plot data nah saya seperti ini oke ini timenya adalah use simulation time atau mulai dari jam berapa sampai jam berapa juga di bisa di setting kita mulai dari kita coba dengan use simulation time ini seperti ini dulu terus kita oke kan ya kita oke kan nah di boundary atau unsteady flow data ini boundary condition sudah kita isi terus initial condition kita isi ini nah ini di 17 initial flow nya kita isi tadi awalnya 1 ya kita isi 1 aja gak apa-apa seperti ini kemudian sudah kita simpan save unsteady flow data as ini nah tulis saja ee true graph lanjir gitu saja oke oke terus kita silang ya nah ini sudah ee unsteady nya sudah ada terus kita save ya nah misalnya kita tulis simulasi unsteady oke ini nomor 1 itu aja misalnya oke nah terus kita running run unsteady flow ini kita klik semua nah terus ini minta starting ya sama n nya ya sama n nya tapi ya kita langsung compute dulu biar error juga gak apa-apa nanti kita coba lagi nah dia minta ini jadi kalau ada error kalian jangan langsung tanya pak ini kok error baca ini ya keterangannya jadi ini starting simulation date time was not recognized check the date and end its format jadi simulasi awalnya date nya belum ada tidak direkognize tidak dikenali tidak ada check date tanggal dan formatnya starting dan endingnya nah itu berarti yang dimasalah disana nah ini diminta cek misalnya ya kita simulasinya September 28 tanggal 1 oke maaf oke kemudian nah starting nya misalnya mulai di jam 1 kemudian ending nya nah ini ending nya karena tadi 26 jam ya berarti tanggal 2 tanggal 2 kita klik saja terus oke tanggal 2 end nya kita coba sembarang dulu nanti kalau error nanti akan masalah ini misalnya ending nya jam 5 tanggal 2 terus compute nah jadi ini time series data end before the end of simulation jadi ini error nya yang sering terjadi kita mulai sampai akhirnya ini simulasinya itu kalau kita lihat melebih ini jadi mulainya misalnya jam 1 ini tanggal 5 itu disini nah harusnya selesai juga disini atau di dalam sini jadi ini kalau tanggal 1 mulainya kalau selesainya di tanggal 2 kalau tanggal 1 berarti 24 nah ini mungkin di tanggal 2 jam 1 compute nah sudah tidak masalah sudah tidak masalah oke terus kalau mau kita cek lagi ini masalah starting starting date dan ending date ini kadang-kadang jadi trouble ini kita cek lagi di data tadi edit unsteady ini kita klik 2 kali disini nah bisa kalian cek nih tanggal 1 September mulainya jam 1 tadi ya jam 1 nah selesainya sorry selesainya tanggal pasnya itu di nah di tanggal 3 2 September 3 September selesai ini jadi kalau tadi tak taruh tanggal 5 nah ini sudah tidak ada datanya di tanggal 4 mesti akan error tanggal 3 dia tidak error karena ada datanya tadi tanggal 5 tidak ada datanya error oke jadi ini pasnya tanggal 3 kita ganti tanggal 3 ya run unsteady tanggal 3 compute tidak masalah oke nah ini simulasi unsteadynya sudah selesai sebentar saya cek waktunya masih berapa ini oke selesai 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 Terima kasih.